5 Jago Luar Biasa Jilid 13 Ciu Pek Tong Mempersiapkan Perbekalannya Setelah lewat 7 hari sejak pemakaman Coan Chin Kau Chu Ong Tiong, Yang, Segera Elo Obo Antong Turun Gunung Meninggalkan Ciong Lemsan dan Kuil Tiong Yang Kong Sesungguhnya memang jauh hari sebelumnya Ong Tiong yang telah berpesan pada Ciu Pek Tong, jika dia menutup Mata, maka kitab Ciu Ing Chin Keng itu harus dibagi dua yaitu bagian atas dan bagian bawah, menjadi dua bagian Jika memang kitab tersebut dicuri, maka yang tercuri itu tidak semuanya, hanya separoh saja Setelah Seng Su Heng itu menutup Mata, maka Ciu Pek Tong memenuhi pesan terakhir Seng Su Heng itu Dia telah membagi dua kitab Ciu Ing Chin Keng, yang dijadikan dua bagian, bagian atas dan bagian bawah Bagian atas telah disimpan oleh Ciu Pek Tong di sebuah tempat yang aman, dan kemudian dia membawa bagian bawah itu ke sebuah gunung Yang terkenal di selatan, maksudnya Hendakmi nyembunyikan kitab Ciu Ing Chin Keng bagian bawahnya itu di gunung tersebut Itulah sebabnya, Elo Obo Antong, si bocah tua bangkotan yang berandalan telah melakukan perjalanan turun gunung Meninggalkan Ciong Lemsan berikut kuil Tiong Yang Kiong dan Coan Chin Cip Chu Selama setengah bulan lebih Ciu Pek Tong melakukan perjalanan menuju ke daerah selatan Selama melakukan perjalanan, Ciu Pek Tong berusaha menindih kegemarannya bermain Setiap kali menyeksikan peristiwa-peristiwa yang menarik hatinya, Pek Tong cepat-cepat menyingkir Karena di akuatir nanti hatinya gatal seperti diklitik dan berkepanjangan ingin ikut bermain Dia menyadari, pada dirinya terdapat kitab Ciu Ing Chin Keng bagian bawah, berarti dia memiliki tugas yang berat Sebelum berhasil da menyembunyikan kitab Ciu Ing Chin Keng itu di gunung terkenal di selatan Dia tentu tidak berani untuk mengumbar kegemarannya bermain Namun biarpun begitu, toh tidak urung Elo Obo Antong tetap saja Elo Obo Antong yang gemar menimbulkan kerusuhan Tidak jarang jika da menyaksikan ada penjual silat yang tengah mengadakan pertunjukan di sebuah kota yang disinggahinya Maka Ciu Pek Tong tertarik hatinya untuk menyaksikan sebentar Dan jika dia melihat penjual silat itu, yang menjual kepandaian silatnya untuk dipertunjukkan pada orang yang mengerumuninya Untuk memperoleh derma dan sumbangan dari para penontonnya, Ciu Pek Tong selalu erasa muak Karena kepandaian yang diperlihatkan pada umumnya merupakan kepandaian yang buruk dan tidak sedap dipandang Dan jika memang Ciu Pek Tong tidak bisa mempertahankan keberandalannya Seringkali dia telah mengajak penjual silat itu untuk main-main beberapa jurus dan tidak jarang dia menghantam penjual silat itu Tunggang langgang jungkir balik di tanah sampai mukanya bengkak dan babak belur Dan jika telah terjadi begitu, barulah timbul penyesalan di hati Elo Obo Antong Dia telah memberikan 10 atau 20 tel dan repot menyuruh si penjual silat untuk pergi berobat pada tabib pandai Sampai terkadang Ciu Pek Tong sendiri jengkel dan kesal sekali pada sepasang tangannya itu Dia pernah melakukan perjalanan dengan tangan diikat oleh ikat pinggangnya Agar kedua tangan itu tidak bisa digerakkan Dan setiap kali dia menyaksikan urusan yang menarik hati, tentu dia lebih bisa menahan diri Namun tidak urung, dengan sepasang kaki yang masih bebas Setiap kali ada sesuatu yang menarik, selalu Ciu Pek Tong tampil ke depan Untuk menggoda dan bergurau dengan orang yang disenanginya Dan kesudahannya benar-benar keadaan Ciu Pek Tong menarik perhatian orang banyak Apalagi dia mengikat kedua tangannya yang ditelikung ke belakang atas bantuan pelayan rumah penginapan yang disinggahinya Diikat menjadi satu dengan ikat pinggangnya, namun dengan keadaan seperti itu Dalam satu dua jurus dia selalu bisa menumbangkan penjual-penjual silat atau para penjahat yang tengah ingin melakukan pekerjaan Dan setiap kali telah terjadi peristiwa, Ciu Pek Tong tentu akan memaki-maki dirinya sendiri Mengomeli dirinya tidak bahisnya Tapi ketika tiba di Hopak, dia telah bertemu dengan satu urusan yang membuat dia akhirnya menyesal seumur hidup Waktu tiba di Suliang, hari telah menjelang sore Waktu itu Ciu Pek Tong tengah berlari-lari dengan berjingkrak-jingkrak dan melompat-lompat seperti lagaknya seorang anak kecil Mulutnya juga bernyanyi dengan riang Dalam usia seperti itu dan juga dengan lagaknya yang seperti bocah, benar-benar Ciu Pek Tong menarik perhatian orang yang berpapasan dengannya Terlebih lagi dengan kedua tangannya yang terikat dan dipelikung ke belakang Maka semua orang yang melihatnya akan merasa lucu dan menduga dia adalah seorang yang tidak beres pikirannya Sedang Ciu Pek Tong bernyanyi-nyanyi sambil melompat-lompat berjingkrakan menghampiri pintu kota, tiba-tiba dia ditegur orang dari tepi jalan Mengapalah lagakmu masih seperti bocah saja elo obo antong Suara itu perlahan, namun yang berkata-kata itu rupanya memiliki iwekang yang tinggi sekali Hati Ciu Pek Tong tercekat, dia segera menoleh dengan berwaspada, menduga dia telah bertemu dengan orang pandai yang akan coba-coba merampas kitab Kiu In Chin ke bagian bawah yang berada dalam sakunya Maka dia telah mementang matanya mengawasi dengan tajam Tapi begitu dia melihat orang itu, seorang lelaki yang memakai jubah warna hijau dengan kopiah siow yang kin, segera juga Ciu Pek Tong berjingkrak sambil berseru, oey elo osia, kau Orang yang menegur Ciu Pek Tong memang tidak lain dari oey yoksu Hanya saja Pek Tong berjingkrak sekejap saja, kemudian dia telah mementang matanya lebar-lebat lagi, dia memonyongkan mulutnya kepada wanita yang berdiri di samping oey yoksu, katanya, kau, kau sekarang dikawal, oey elo osia Oey yoksu tersenyum melihat lagak Ciu Pek Tong, dia menyahut, Pek Tong, ini istriku, kami baru saja menikah beberapa hari yang lalu, dan aheng, inilah Ciu Toako, sute dari Ong Chin Jin Coan Chin Kau Chu Mendengar bahwa wanita yang berdiri di samping oey yoksu adalah istri dari Tocu tersebut, Ciu Pek Tong telah berjingkrak lagi sambil berseru heran dan girang, eheng kau telah meperoleh nyonya Eh, eh, tentu tidak lama lagi engkau akan menggendong bayi kalian Muka oey yoksu berubah merah sedikit, demikian juga dengan nyonya oey itu, aheng yang berdiri menunduk malu dengan pipi yang berubah merah Pek Tong, kata oey yoksu, kau jangan menggoda istriku Engkau memang si bocah tua bangkotan, yang berandalan dan nakal, tapi ingat, jangan sekali-sekali engkau berbuat kurang ajar dan tidak sopan terhadap istriku, karena aku tidak akan segan-segan turun tangan berat padamu Ciu Pek Tong menjublak sesaat, mukanya celangat dan bola matanya telah bermain tidak hentinya, mengawasi bergantian antara oey yoksu dengan istrinya itu Kelakuan Ciu Pek Tong membuat aheng jadi jengah, dia telah menunduk Inilah berat, berat sekali kata Ciu Pek Tong kemudian dengan suara menggumam Oey yoksu yang memang telah mengenal watak Ciu Pek Tong jadi tersenyum, dia telah berkata, apanya yang berat, Pek Tong Berat, berat sekali kata Ciu Pek Tong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Aku seorang yang bicara apa yang kupikirkan, apa yang kuingat segera ku katakan, segera ku lakukan Dan sekarang engkau telah mengancam aku untuk jadi gagu dan tuli di hadapan istrimu, bukankah ini berat sekali? Oey yoksu tersenyum Siapa yang menyuruh engkau jadi segagu dan situli kata Oey yoksu? Oey elo osya, engkau jangan bicara seperti orang polin saja, dengan engkau mengancam agar aku tidak berandalan, tidak nakal dan bersikap sopan santun pada istrimu itu Bukankah engkau meminta aku supaya aku jadi segagu dan situli? Bukankah aku tidak bisa untuk tidak berandalan? Bukankah engkau tahu aku tidak bisa tidak nakal? Bukankah engkau pun tahu aku tidak bersopan santun pura-pura alim? Hu, hu, oey elo osya, engkau hanya secara tidak langsung telah menyuruh aku menjadi segagu dan situli Oey yoksu tidak gusar atau mendongkol melihat lagaknya elo oboan tong, karena dia memang telah mengenal benar watak dan tabiatnya si bocah tua bangkotan yang nakal ini dia mengangguk-angguk beberapa kali Katanya, baiklah pek tong, terserah padamu, ku kira istriku juga tidak akan membencimu, karena dia pun tentu akan memaklumi memang Watak dan perangainmu yang seperti itu dan setelah berkata demikian, Oey yoksu tertawa Ciu pek tong melihat cahaya muka Oey yoksu terang sekali tampaknya Dia tengah gembira dan bahagia sekali Dari sikapnya maupun lirikan matanya, tampaknya tongsya memang sangat mencintai istrinya Pek tong bengong lagi beberapa saat, sepasang alisnya tampak berkerut dalam-dalam Oey yoksu melihat lagaknya elo oboan tong segera bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Atau memang kasih elo oboan tong yang biasa jengaka dan bergembira, kini telah menghadapi kesulitan yang sukar dipecahkan sehingga tampaknya engkau jadi pemurung seperti itu Pek tong menggelengkan kepalanya beberapa kali, lalu dia berkata, bukan, bukan katanya Aku sedang memikirkan dengan care apa aku harus menyampaikan ucapan selamat kepada kalian berdua Atau aku mengundang kalian untuk ku jamu saja, kalian setuju tidak? Oey yoksu waktu itu merupakan pengantin baru bersama istrinya dan dia tengah bergembira Maka mau dia menerima undangan sahabat yang jenaka ini Begitulah, Oey yoksu bertiga dengan Aheng dan Pek tong telah ke kota dan memasuki sebuah rumah makan Dimana Pek tong telah memesan satu meja penuh bermacam-macam makanan yang lezat-lezat Sambil makan minum, Ciu Pek tong telah menceritakan perihalnya Ong Tiong, Yang, Seng Suheng yang pura-pura mati Dan kemudian telah berhasil menghajar Oeyang Hong dengan It Yang Cie-nya Sehingga ilmu andalah Naoyang Hong, yang bernama Hamokong atau ilmu kodoknya itu telah punah Mendengar cerita Ciu Pek tong, Oey yoksu tersenyum lebar, dia mengangguk-angguk gembira Memang si Tok seorang yang licik sekali, malah Oey yoksu juga telah mengatakan Tidak selayaknya si Tok menghajar Ciu Pek tong di saat orang dirundung malang Dan dia pun tidak pantas dengan perbuatannya yang busuk itu Di saat Ciu An Chin Kau tengah dirundung malang hendak merampas kitab Kiu In Chin Keng Hem, Ong Chin Chin memang sangat waspada sekali Dia telah mengetahui niatan busuk dari si bisa bangkotan beracun itu Ciu Pek tong tampaknya tengah gembira sekali Telah setengah bulan dia melakukan perjalanan dan selama itu dia tidak pernah memperoleh kawan yang bisa diajak bercakap-cakap Sekarang dia bertemu dengan sahabat lama seperti Oey yoksu, sahabat karib dari Su Hengnya juga Dengan demikian banyak yang diceritakannya Bahkan dia telah menceritakan perihal kitab Kiu In Chin Keng yang dipecah menjadi dua bagian Bagian atas dan bagian bawah Ciu Pek Tong menceritakan perihalnya kitab Kiu In Chin Keng karena dia mengetahui dengan jelas Bahwa Oey yoksu mempunyai tabiat yang aneh Namun tidak nantinya Tong sia kemaru kitab Kiu In Chin Keng seperti halnya si Tok Waktu itulah istri Oey yoksu telah meminta Pak Pek Tong untuk pinjam melihat kitab pusaka yang diperebutkan oleh jago-jago seluruh kalangan Kang Keng Ah Heng mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat Jika memang Ciu To Aku tidak keberatan, maukah kau meminjamkan sebentar saja agar aku dapat melihat kitab Pusaka yang diincar oleh semua orang-orang gagah dalam rimba persilatan itu katanya kemudian Ciu Pek Tong jadi ragu-ragu, dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya Tidak boleh-tidak boleh katanya kemudian Walaupun dia meras tidak enak hati menolak keinginannya Oey tersebut Tapi dia pun segera menyadari, tidak bisa dia memperlihatkan semelarangan kitab pusaka itu kepada orang lain Dan karena dia memang seorang yang polos, tentu saja apa yang dipikirkannya Kitab itu adalah kitab pusaka, bagaimana aku bisa memperlihatkannya kepada mu Enso Ah Heng tersenyum manis, dia berkata, aku sesungguhnya tidak paham ilmu silat Jadi melihat kitab itu pun akan percuma saja, karena aku tentu tidak akan mengerti apa isinya Akan tetapi, aku hanya sekedar tertarik dan didorong oleh perasaan ingin tahu belaka Sesungguhnya kitab itu merupakan kitab bagaimana, sehingga menimbulkan korban-korban berjatuhan yang begitu banyak di kalangan orang-orang gagah dalam rimba persilatan Heng, jika memang Chiu Tuako keberatan untuk meminjamkan padaku sebentar saja, tentu saja aku tidak berani mendesaknya Oey Yok Su sangat mencintai istrinya, karena Tong Xia memang tidak pernah menolak setiap keinginan istrinya Sekarang mendengar istrinya itu ingin sekali melihat sebentar saja kitab mustika itu namun ditolak oleh Chiu Pek Tong Maka dia telah ikut bicara, Pek Tong, istriku benar-benar tidak mengerti ilmu silat Dia masih muda sekali, dia gemar melihat apa yang baru, maka kau berikanlah kesempatan untuk sekedar melihat-lihat saja Ada apakah halangannya? Jika aku sendiri melirik satu kali saja kitabmu itu, nanti aku akan korek keluar biji mataku untuk diserahkan kepadamu Chiu Pek Tong memang mengetahui Oey Yok Su seorang jago luar biasa, kepandainya pun telah sempurna Dia mau mempercayai jiwa jago ini tidak buruk seperti Au Yang Hang yang licin dan licit itu Tong Xia walaupun memiliki tabiat dan perangai yang aneh dan luar biasa, namun perkataannya bisa dipegang Dia bilang hitam tentu hitam, dia bilang satu tentu satu Tapi kitab Kiu In Chin Keng merupakan urusan yang sangat penting sekali Di mana dia telah diserahi tugas yang berat itu dari suhengnya yang telah almarhum Dengan demikian Pek Tong tidak berani gegabah dan ceroboh Karena dari itu, walaupun dia tekah dibujuk seperti itu oleh Oey Yok Su tetap saja Chiu Pek Tong menggelengkan kepalanya berulang kali Melihat ini, Oey Yok Su berubah mukanya, tampangnya jadi tidak senang Bahkan dia telah berkata, mustahil aku tidak menyadari dan menginsyafiakan kesulitanmu Jika memberi kesempatan untuk istriku untuk melihat satu kali saja kitab Kiu In Chin Keng itu Nanti akan datang saatnya aku membalas budi pada kalian pihak Coan Chin Kau Jika memang kau tetap menampik dan tidak meluluskan keinginan dan permintaan istriku ini, terserah kepadamu Siapa yang suruh kita bersahabat? Dengan pihak Coan Chin Kau, semua anggotanya tidak ku kenal sama sekali Chiu Pek Tong tercekat hatinya, dia mengerti apa maksud perkataan Tong Xia Tong Xia selalu melakukan apa saja yang dia bilang Memang buat Tong Xia jelas tidak akan enak baginya mengganggu Chiu Pek Tong Tapi dia dapat saja mencari-cari Alasan untuk mengganggu Magiok dan murid-murid Tong Tiong yang lainnya yang dikatakan oleh Tong Xia tidak dikenalnya itu Yang berarti tidak ada hubungan apa-apa dan bisa saja dia mencari bentrok dengan mereka Oeyyok Suliehai sekali, ilmunya juga sangat sempurna Maka berbahaya kalau sampai dia gusar dan mengandung maksud untuk mencari-cari alasan untuk bentrok dengan murid-murid Coan Chin Kau Yang semuanya menjadi murid keponakan dari Pek Tong Karena berpikir begitu Pek Tong segera berkata pada Oeyyok Su, Oeyyelo Osia Jika kau hendak melampiaskan penasaranmu Hanya disebabkan aku tidak memenuhi dan meluluskan permintaan dan keinginan istrimu untuk pinjam melihat kitab Kiu Im Chin Keng Kau carilah aku Elo Obo Antong Perlu apa cari segala keponakan muridku itu? Melihat Oeyyok Su dan Chiu Pek Tong sudah seperti mulai bertengkar Wajah mereka berdua juga sudah tidak enak dilihat Dimana suasana perjamuan yang diselenggarakan oleh Pek Tong untuk menyampaikan ucapan selamatnya terhadap pasangan pengantin baru itu Ah yang telah tertawa manis berkata Chiu To Aku benar-benar gemar berkelakar Pek Tong menoleh kepada nyonya Oeyy itu Tanyanya, mengapa aku berkelakar? Aku Elo Obo Antong memang benar-benar dan bersungguh-sungguh Jika Oeyy Elo Osia penasaran dan bersakit hati Bukankah seharusnya dia mencari aku untuk melampiaskan penasaran dan sakit hatinya itu sekarang Justru mengapa dia malah berpikir jauh untuk mencari gara-gara dengan segala keponakan muridku Bukankan dengan begitu dia tidak menghargai dirinya sendiri? Salahkah perkataanku itu? Ah yang tersenyum lagi, dia mengjelenggelengkan kepalanya berulang kali Chiu To Aku, jika memang aku mengatakan engkau berkelakar, itu pun tidak ada salahnya Julukanmu itu membuat aku seperti diklitik-klitik, jadi tidak bisa menahan tertawaku Elo Obo Antong? Itulah julukan yang benar-benar lucu sekali Dan sekarang baiklah Chiu To Aku janganlah mengotot terus Lebih baik kita pelesiran Mengenai kitab mustikamu itu, tidak apalah jika memang engkau merasa keberatan dan memiliki kesulitan untuk memperlihatkan kepadaku Setelah berkata begitu, dengan bibirnya yang mungil indah bentuknya itu, Ah yang menoleh kepada Oe Ye Yok Su, suaminya, dia pun berkata, rupanya kitab Kiu Im Chin Keng itu sudah kena dirampas oleh orang ngaw yang itu, maka Chiu To Aku tidak sanggup untuk memperlihatkan kitab mustika itu padaku Maka juga apa perlunya kita memaksa Chiu To Aku, sehingga nanti jadi bisa hilang muka Mendengar perkataan istrinya, Oe Ye Yok Su mengangkat kepalanya, dongak sambil tertawa terbahak-bahak dan tangannya benok paha berkali-kali Baru kemudian setelah tertawanya merendah, dia berkata, mengapa aku tidak berfikir seperti itu memang apa yang kau katakan itu benar Eh Pek Tong, marilah mari aku bantu kau mencari si tua beracun si Tok, untuk mengadakan perhitungan dengannya Chiu Pek Tong walaupun wataknya aid dan edanan dan berandalan serta nakal namun otaknya bukannya bebar benar tumpul Dia tahu bahwa dirinya tengah dikocok pulang pergi oleh pengantin baru ini, di mana pasangan suami istri itu bermain koprolu untuk memancing ke mendongkolannya Waktu itu walaupun Chiu Pek Tong mengetahui bahwa dirinya tengah dipancing untuk mendongkol dan panas, namun dia pun tidak mau mengalah, maka dia telah cepat-cepat berkata Kitab Kiu In Chin Keng itu ada padaku sekarang ini pula tidak ada halangannya untuk memperlihatkannya kepada An So Tapi kau tidak memandang mataku, benar-benar kau meremahkan Elo Obo Antong dengan mengatakan bahwa aku tidak sanggup melindungi kitab itu inilah yang membuat aku benar-benar tidak mau mengerti Coba kau jelaskan, apakah syarat-syaratmu? Oaye Yoksu melihat bahwa Pek Tong telah berhasil dipancing ke mendongkolannya dan kemarahannya, maka ia tertawa terbahak-bahak lagi Sengaja dia ingin memancing terus agar kemarahan orang meluap dan di waktu itu Pek Tong akan melakukan hal-hal yang tidak terkendalikan lagi Dan tentu akhirnya Pek Tong akan memperlihatkan juga kitab Kiu In Chin Keng pada aheng istrinya Setelah puas tertawa, Oaye Yoksu berkata, jika kita bertempur, kita jadi sama saja mencari urusan untuk merenggangkan hubungan kita, dan hal itu membuat aku jadi tidak enak hati Engkasi tua bangka yang nakal, aku pikir apakah tidak lebih baik kita mengadu sesuatu seperti bocah-bocah kecil tengah bermain-main tanda seru Belum lagi Pek Tong memberikan jawabannya, aheng telah menepuk-nepuk tangannya dan berkata, bagus, bagus Baiknya kalian mengadu kepandayan bermain kelereng Bermain gundu atau kelereng itu adalah kegemaran Pek Tong dan dia memang pandai sekali mengendalikan kelereng Karena hampir setiap kali memiliki kesempatan, tentu Ciu Pek Tong akan mencari teman bermain Tak peduli teman mainnya itu seorang bocah berusia 6 atau 7 tahun, tapi Yang pasti Pek Tong memang selalu gembira jika tengah bermain kelereng seperti itu Sekarang dia mendengar istri Oaye Yoksu menyarankan antara dia dengan Tong siap bermain kelereng Segera juga Elo Boan Tong menjawab, mengadu ilmu dengan permainan kelereng Ya baik, kita bermain kelereng, mustahil aku takut Mendengar perkataan Ciu Pek Tong, dan terlebih lagi melihat lagaknya yang tengah kesal seperti itu Aheng tertawa lagi gelibukan main dengan tangan menutupi mulutnya Melihat sikap istri Oaye Yoksu, Ciu Pek Tong jadi terbakar hatinya Dan waktu dia ingin berkata lagi, Aheng telah mendahulunya Ciu Toa Ko, jika kau kalah, kau berikan kesempatan padaku untuk meminjam Lihat kitab pusaka Kiu Im Chin Keng itu jika kau yang menang Nah, nah kau menginginkan apa dari kami? Mendengar pertanyaan istrinya pada Ciu Pek Tong seperti itu Oaye Yoksu segera menyambungi Coan Chin kau memiliki mustika, mustahil Toho Atu tidak dan dia pun segera menurunkan buntalannya Dia membuka, dari buntalan tersebut, dikeluarkan serupa barang berwarna hitam, semacam baju yang ada durinya Pek Tong kata Oaye Yoksu sambil langkat baju berduri itu, yang dibeber di depan matu Ciu Pek Tong Kau lihai, kau tidak membutuhkan ini untuk melindungi dirimu Hanya kalau di melakang hari kau menikah dengan si bocah wanita yang nakal, sama berandalannya denganmu Lalu dia melahirkan bocah yang nakal juga, jika bocah itu mengenakan pakaian lapis John Wiekah Fadahnya tentu bukan kepalang Jika memang engkau bisa memperoleh kemenangan dalam Permainan adu kelereng nanti di antara kita berdua, pusaka Toho Atu ini akan menjadi milikmu Mendengar perkataan Oaye Yoksu, Ciu Pek Tong mengawasi barang itu John Wiekah, dia telah memperhatikan sekian lama Akhirnya dia menyahuti, si bocah nakal itu akan terlahirkan Tapi baju lapismu itu sangat kesohor di dalam kalangan Kangou Jika memang aku yang mengenakannya, pasti aku terlihatnya aksi sekali Dengan demikian biarlah diketahui oleh seluruh orang rimba persilatan bahwa Tochu dari Toho Atu telah roboh di tangan Elo Obo Antong si bocah tuan nakal Dan setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong tertawa terbahak-bahak, tampaknya dia jadi girang sekali dan tertarik oleh pertaruhan ini Waktu itu Aheng telah berkata, ayo jangan bicara saja, ayo kalian berdua segera mulai permainan kalian Pertaruhan ini biar ku saksikan, karena aku pun ingin melihat di antara kalian berdua siapakah sebetulnya yang memperlihatkan kemahiran bermain kelereng yang sempurna Suamiku atau memang si Elo Obo Antong yang gemar berkelakar itu Ciu Pek Tong tidak tersinggung oleh perkataan nyonya tersebut, malah Elo Obo Antong dasarnya si bocah tuan nakal Dia telah tertawa terbahak-bahak, dengan kegembiraan yang meluap-luap karena Oe Ye Yoksu akan menemaninya bermain kelereng Malah mereka pun bertaruh dalam permainan kelereng ini, lalu berkata, bagus, mari kita mulai Sampai di situ, cocoklah sudah segalanya, segalanya sudah diatur bagaimana syarat dan hasil dari permainan kelereng ini Dan barang-barang apa yang akan jadi hadiah dan apa yang harus dilakukan Segera juga Oe Ye Yoksu dan Ciu Pek Tong mulai dengan permainan mereka Masing-masing keduanya Memegang sembilan butir kelereng, dan mereka telah membuat delapan belas lobang Pemenangnya adalah siapa yang kelerengnya masuk lebih dulu Memang Ciu Pek Tong selalu membawa-bawa kelerengnya, kemana saja dia pergi setiap saat Jika saja dia bertemu dengan seseorang yang bersedia untuk diajak bermain kelereng, berarti kelereng itu telah tersedia Dan mereka bertiga telah keluar, ke tanah datar dari rumah makan itu Waktu keluar dari rumah makan itu, diam-diam dia telah memperhatikan gerak-gerik istrinya Oe Ye Yoksu Dan segera juga dia memperoleh kenyataan bahwa Aheng memang benar-benar tidak mengerti ilmu silat Langkah kakinya berat dan tubuhnya tidak ringan Serta gerak-geriknya memang gerak-geriknya bukan seorang ahli silat Ciu Pek Tong sengan kegembiraan yang meluap-luap, karena dia yakin akan memperoleh kemenangan Segera juga membuat lobang-lobang yang diperlukan Setelah lobang-lobang itu selesai dibuat, Ciu Pek Tong perintahkan Oe Ye Yoksu yang mulai dulu Dalam hal menggunakan senjata rahasia, Oe Ye Yoksu liahai dan istimewa sekali, dia lebih menang dari Ciu Pek Tong Tapi dalam hal main kelereng, ada lain care dan tipunya, dan setiap hari Ciu Pek Tong selalu bermain kelereng Setiap waktu senggangnya digunakan untuk bermain kelereng, maka seperti juga dia mengetahui sifat-sifat kelerengnya dan taktik yang terbaik untuk memperoleh kemenangan bermain kelereng Jika bermain kelereng, lobang-lobang yang dibuat oleh Ciu Pek Tong telah dibuat sedemikian rupa dan istimewa Jika kelerengnya masuk ke dalam salah satu lobang, maka kelereng itu akan melejit keluar lagi Untuk Ciu Pek Tong memang harus pandai menyimbangi menyentik kelereng itu dengan demikian, kelereng itu jadi dapat berdiam terus di dalam lobang Tiga kali Oe Ye Yoksu menyentil, tiga-tiganya kelerengnya masuk tepat, hanya begitu masuk, ketiga-tiganya kelereng tersebut telah melejit keluar lagi Oe Ye Yoksu lihai, dia mencoba menyusul tapi selalu gagal, karena Pek Tong telah berulang kali telah berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lobang itu Ciu Pek Tong girang bukan main, dan dia juga yakin bahwa dia akan memperoleh kemenangan, karena bagaimana sulit buat Oe Ye Yoksu memasukkan kelerengnya itu berdiam di dalam lobang tanpa melejir keluar lagi Oe Ye Yoksu memang berbeda dengan Pek Tong, jika E Tong hampir setiap kali memiliki kesempatan dia bermain kelereng, dan karena memiliki kero menyentil kelereng yang istimewa Sedangkan Oe Ye Yoksu sendiri, barulah pertama kali ini dia bermain kelereng, maka walaupun dia telah menyentil tepat sekali, kelereng masuk ke lobang namun selalu melejit keluar akib tat tenaga sentilannya itu yang tidak sesuai dengan keadaan lobang yang dibuat Pek Tong Oe Ye Yoksu boleh mahir dalam menggunakan senjata rahasia, dan dia mahir pula menggunakan tenaga iwakangnya yang sempurna itu, namun kenyataannya selalu pula kelerengnya itu melejit keluar Sehingga beberapa kali muka Oe Ye Yoksu berubah dingin dan muram setiap kali menyaksikan kelerengnya yang telah berhasil disentil masuk tepat ke dalam lobang, lalu melejit dan keluar pula Oe Ye Yoksu jadi memperhatikan dengan seksama Dia memang cerdik sekali, maka dia bisa menerkanya apa yang tengah dilakukan oleh Pek Tong Dan dia memang dapat menyedari dan menginsyafinya bahwa Pek Tong memang mahir di dalam bermain kelereng, kera permainan bocah-bocah kecil, dan dia sendiri barulah pertama ini bermain kelereng, dengan sendirinya membuat Oe Ye Yoksu memutar otak mencari jalan yang sekiranya dapat merebut kemenangan dari Pek Tong Dasarnya memang Oe Ye Yoksu cerdas dan cerdik bukan main serta otaknya pun terang sekali, segera dia menemukan sebuah kera untuk mengalahkan permainan kelerengnya Pek Tong Oe Ye Yoksu tidak mau mempergunakan akal kasar, dia memdadak telah mengerahkan iwakangnya dan setiap kali ia menyentil, dia menghajar kelerengnya Ciu Pek Tong Dengan demikian kelerengnya Ciu Pek Tong pecah hancur, sedangkan kelerengnya Oe Ye Yoksu telah masuk ke dalam lubang Itulah karena iwakang yang mahir, dengan demikian dapat dia mengimbangi tenaga sentilannya Ciu Pek Tong hancur setiap kali terbentur Dengan kelereng Oe Ye Yoksu, sedangkan kelerengnya Oe Ye Yoksu tetap utuh tidak gompal sedikit pun juga Dan dengan sisa ketiga kelereng Pek Tong telah kena disentil hancur seperti itu maka Pek Tong sudah tidak memiliki kelereng untuk jalan lagi Dia hanya bisa menyaksikan Oe Ye Yoksu bermain sendiri sehingga satu persatu kelerengnya itu masuk ke dalam lubang Ciu Pek Tong berjingkrak-jingkrak, dia berteriak, Oe Ye Elo Osia, kau bermain curang Tapi Oe Ye Yoksu tidak mempedulikan protes Ciu Pek Tong, dia terus juga menyentil kelerengnya itu, sehingga akhirnya seluruh kelerengnya masuk ke dalam lubang Karena terlalu seringnya menyentil terus-menerus, akhirnya Oe Ye Yoksu pun bisa mengetahui di mana kelemahannya dan berapa besar tenaga sentilan yang harus dipergunakannya Dan dengan Kero bagaimana dia bisa menyentil kelerengnya itu masuk ke dalam lubang tanpa perlu kelereng itu melejit keluar lagi Sebagai seorang yang cerdas, akhirnya Oe Ye Yoksu berhasil menguasai Kero menyentil kelerengnya yang istimewa Sehingga setiap kali kelerengnya telah berhasil disentil masuk ke dalam lubang, kelereng itu tidak keluar pula Dengan begitu kalahlah Ciu Pek Tong, dan Oe Ye Yoksu sebagai pemenangnya Oe Ye Elo Osia, aku tidak bisa menerima kekalahan ini engkau bermain curang Dan Kero kau menghajar kelereng-kelerengku tidak masuk dalam hitungan teriak Ciu Pek Tong ngambul Dia juga tetap berjingkrak seperti bocah kecil yang tengah kalah dalam permainannya Oe Ye Yoksu mengangkat kepalanya, Dongak menengadahkan kepalanya memandang langit, lalu dia tertawa terbahak-bahak Pek Tong, ku kira engkau tidak akan bersikap rendah dan hina Sudah jelas aku yang menang, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa semua itu tidak masuk ada pam hitungan Tanda seru katanya kemudian tawar Tapi engkau telah berbuat curang teriak Ciu Pek Tong Berbuat curang? Curang bagaimana tanya Oe Ye Yoksu Pura Pura Pilon Engkau telah menyentil ketiga kelerengku dan telah hancur karenanya kata Ciu Pek Tong lagi Oe Ye Yoksu tertawa dingin Engkau terlalu mencari-cari alasan saja kata Oe Ye Yoksu Sudah jelas engkau kalah, sekarang engkau tidak mau menerima kekalahanmu itu dengan mengada-ada Hem, baiklah, tadi aku tanpa disengaja telah menyentil kelerengku yang telah menghantam kelerengmu, dan itulah pecah tanpa disengaja Jika memang ketidaksengajanku itu kau anggap merupakan perbuatan curang, sekarang silakan engkau mengambil tiga butir dan engkau boleh menyentil tiga kali tiga kelereng lainnya Jika memang kelereng itu bisa hancur seperti yang tadi telah kau alami, maka hitung-hitung kau yang menang Waktu itu Ciu Pek Tong tengah mengambul, dia tidak menduga sama sekali bahwa sikap mengalah Oe Ye Yoksu sesungguhnya tipu daya untuk menjatuhkannya Maka mendengar perkataan Oe Ye Yoksu yang mengijankannya untuk menyentil tiga kali dengan kelerengnya, Ciu Pek Tong sangat kegirangan Segera dia mengambil tiga butir kelereng dan segera dia mulai menyentil untuk menghajar kelereng yang lainnya, kedua kelereng yang saling bentur itu telah pecah berantakan Tiga kali Pek Tong mengulanginya, dan tiga kali itu pula setiap kali dah menyentil menghajar kelereng lainnya, kedua kelereng itu sama-sama hancur Tidak demikian halnya dengan Oe Ye Yoksu yang menyentil kelerengnya tadi menghajar ketiga kelereng Pek Tong, dan hanya kelereng Pek Tong yang hancur, sedangkan kelerengnya Oe Ye Yoksu tetap utuh, tidak gompal sedikit pun juga Dengan demikian, Pek Tong jadi mengakui kekalahannya itu, dia harus menerima kekalahannya itu walaupun dengan hati yang tidak rela Sesungguhnya Ciu Pek Tong telah diingusi oleh Oe Ye Yoksu, karena Iwe Kang Oe Ye Yoksu telah sempurna sekali, beberapa tingkat berada di atasi Iwe Kang Ciu Pek Tong Karena dari itu, leluasa buat Tocu Tohoatu itu untuk menyentil kelerengnya menghajar kelereng Ciu Pek Tong, dia sedemikian rupa mengendalikan tenaga sentilannya sehingga ketika kelerengnya itu telah menghajar kelerengnya Ciu Pek Tong, tenaga sentilannya itu telah terkendali benar dengan tepat, dan jika kelereng Ciu Pek Tong yang hancur berantakan, justru kelerengnya Oe Ye Yoksu yang tetap utuh Karena menderita kekalahan itu, akhirnya Ciu Pek Tong telah menoleh kepada istrinya Oe Ye Yoksu, dia berkata, Nso Oe Ye, sekarang aku akan berikan kitab mustikaku untuk kau lihat, tapi itu hanya untuk sebentar, dan sebelum menjelang malam kau harus telah mengembalikannya padaku Ah yang mengangguh beberapa kali sambil tersenyum girang dan mengucapkan terima kasih, dan secara iseng-iseng Ciu Pek Tong juga telah menambahkan lagi, bukankah kita tidak menetapkan waktu mengenai pinjam-meminjam kitab mustika ini dan berapa lamanya kau akan membaca? Maka itu jika memang kau sudah melihat semua atau belum, begitu menjelang malam, engkau harus mengembalikannya padaku kitab mustika itu Ciu Pek Tong berkata begitu, karena di akuatir nanti Oe Ye Yoksu dan istrinya tidak sudi mengembalikan kitab pusaka Ciu Im Chin Ken padanya, bisa saja terjadi mereka akan meminjamnya selama 10 tahun atau 100 tahun lamanya Karena kata-kata Ciu Pek Tong seperti itu, Nyonya Oe Ye telah berkata sambil tertawa, Ciu to aku, kau dijuluki elo oboan tong si bocah tuan akal, tapi kau tidak tolol Bukankah kau khawatirkan aku nanti jadi seperti laupai yang meminjam kota Kengciu untuk selamanya? Baiklah, aku akan duduk di sini, segera aku akan mengembalikannya begitu aku selesai membacanya, tidak usah sampai menjelang malam Kau jangan khawatir, kau boleh duduk menantikannya Apakah Heng kau bicara sungguh-sungguh, Enso Oe Ye tanya Pek Tong dengan sorot metu, tidak mempercayai Ah Heng mengangguk, dia mengiakan Oe Ye Yoksu melihat sikap Ciu Pek Tong jadi kurang senang, karena tampaknya Ciu Pek Tong tidak mau mempercayai perkataan istrinya Maka dia berkata, Pek Tong, apa yang dibilang istriku putih tentu putih, dan engkau tidak perlu khawatir, karena kami tidak mungkin melanggar janji kami atau engkau memang tidak memandang muka pada tong siya, sehingga engkau khawatir istrinya menipu kau Ciu Pek Tong menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, tapi dia diam saja, hanya tangannya yang merogoh sakunya, dia mengeluarkan kitab Ciu Im Sin Keng yang kemudian diberikan kepada Ah Heng Dengan membawa kitab itu, Ah Heng telah menuju ke bawah sebatang pohon, di atas sebuah batu yang terdapat Di bawah pohon tersebut, Ah Heng duduk dan mulai memulak-balik lembaran kitab tersebut Selama itu Oe Ye Yoksu rupanya memperhatikan gerak-gerik Ciu Pek Tong Dia memperoleh kenyataan bahwa Elo Oboan Tong tidak tenteram, dia seperti juga tengah digerayangi kutu-kutu dan juga sebentar menatap kepada Ah Heng Sejenak lagi melirik Oe Ye Yoksu, kedua tangannya pun tidak bisa diam, gelisah sekali tampaknya Menyaksikan itu Oe Ye Yoksu tertawa sambil katanya, Pek Tong, di jaman sekarang ini ada berapa orangkah yang dapat mengalahkan kita berdua? Ditanya seperti itu, Ciu Pek Tong jadi mengawasi dengan sorot metu yang tajam, tampaknya dia ragu-ragu Namun akhirnya Elo Oboan Tong menyahuti juga Yang dapat mengalahkan engkau belum tentu ada, tapi yang dapat mengalahkan aku terhitung kau sendiri ada empat atau lima orang Oe Ye Yoksu tertawa Kau terlalu mengangkat-angkat aku, katanya Si Tok, Tong Xia, Lam Ti dan Pak Kei, berempat mereka memiliki kepandainya sendiri-sendiri Mereka tidak dapat saling mengalahkan untuk memperoleh kemenangan Jelasnya mereka memang berimbang Aoyang Hang telah dirusak ilmu ha-mokongnya oleh totokan jari telunjuk matahari Dalam waktu sepuluh tahun tidak dapat dia lakukan sesuatu apapun juga terhadap kita Di dunia Kang Ou sudah tersiar kabar ada Tia Chiang Sui Chiang Piau Kiu Chian Jin Tapi belum lama yang lalu aku telah merasakan tangan besinya di mana tidak ada artinya apa-apa Aku telah menghajar dia sampai angkat kaki Apa tanya Ciu Pek Tong kaget dan heran, kau telah menghajar Kiu Chian Jin Oe Ye Yoksu tersenyum Tong Xia selalu mengatakan apa yang sebenarnya Atau memang engkau anggap aku telah mengibuli engkau tanyanya Hem, memang dia coba mengganggu istriku Waktu itu kami belum menikah, dan aku telah penghajarnya Sehingga dia bersama murid-muridnya telah angkat kali Istriku pun menyaksikan peristiwa itu Elo Obo Antong, mengenai kepandayan ilmu silat yang engkau miliki Aku telah mengetahui dengan baik sekali Selain beberapa orang yang kusebutkan tadi Engkau lah yang nomor satu Maka itu, jika kita bersatu Siapapun tidak bisa melawan kita berdua Untuk perkataan Oe Ye Yoksu seperti itu Elo Obo Antong segera mengangguk dan jawabnya Memang Maka dari itu, mengapa hatimu tidak tenteram? Dengan kita berdua berada di sini Siapakan di kolong langit ini yang sanggup merampas kitab ini Ciu Pek Tong jadi bengong, dia mengawasi Oe Ye Yoksu beberapa saat Namun akhirnya dia pikir memang yang dikatakan oleh Tong Xia memang benar Maka hatinya jadi agak lega Segera Ciu Pek Tong menoleh mengawasi Aheng Di saat mana si Nyonya masih saja membalik-balikan lembaran kitab Jelas dia membaca dari semula Mulutnya berkemak kemik tidak henti-hentinya Melihat sikap dari Nyonya itu, Ciu Pek Tong jadi merasa lucu sendiri Isi Qing Chin Keng merupakan rahasia ilmu silat yang sulit dipahami Walaupun Aheng pandai ilmu surat Dengan dia tidak mengerti ilmu silat Tidak nantinya dia dapat menangkap artinya Dia membaca dengan perlahan dan Ciu Pek Tong sendiri jadi tidak sabaran Ketika istri Oe Ye Yoksu telah membaca habis halaman terakhir Ciu Pek Tong beranggapan habislah su dan Nyonya itu membacanya Siapa tahu, Nyonya itu telah mengulanginya lagi dari halaman pertama pula Hanya kali ini dia membaca cepat sekali Boleh dikatakan hanya selama sepeminum teh saja Habislah sudah dia membaca kitab tersebut Sambil bangkit dan tertawa Oe Ye Hu Jin atau Nyonya Oe Ye itu telah mengembalikan kitab Ciu In Chin Keng itu kepada Pek Tong Dan dia berkata Ciu To Ako, kau telah kena diperdayai oleh si Tok Kitab ini bukannya Ciu In Chin Keng Perkataan Aheng bagaikan petir yang meledak di tepi telinga Ciu Pek Tong Sampi dia kaget bukan main Kenapa bukan kitab Ciu In Chin Keng Tanya Pek Tong kemudian sambil mementang matanya lebar-lebar Inilah kitab pulisan kakak seperguruanku Buku pun serupa macam Nyonya Oe Ye itu berkata Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan Apa gunanya jika memang keadaan yang serupa? Kitabmu ini merupakan kitab tenungannya si Tukang Meramalkan Ciu Pek Tong waktu itu jadi pucat Dia berdiri mengawasi Oe Ye Hu Jain dengan matu yang mencilak-cilak Dia benar-benar diliputi keraguan yang sangat Sampai dia mau berpikir Apa mungkin Nau Yang Hang telah menukarnya selama Ong Tiong yang belum keluar dari peti mati? Waktu itu Ciu Pek Tong benar-benar tengah diliputi oleh kebingungan dan ketidakpercayaan Namun perkataan Nyonya Oe Ye itu pun tidak bisa begitu saja dipercaya olehnya Terlebih Lagi memang Pek Tong juga menyadari bahwa Oe Ye Ye Yok Su sangat licin dan cerdik sekali Rupanya Ah Heng melihat bahwa Ciu Pek Tong bersangsi Maka katanya Ciu To Ako, bagaimana bunyinya kitab Kiu Im Chin Keng Yang Tulen? Tahukah kau? Ditanya seperti itu Ciu Pek Tong tertegun lagi, akhirnya dia gelengkan kepalanya Semenjak kitab Ciu Im Chin Keng ini berada di tangan Su Heng Ku Tidak pernah ada orang yang membacanya Kakak seperguruanku pun pernah memberitahukan Selama tujuh hari tujuh malam dia bergulat untuk mendapatkan kitab itu Maksudnya untuk menyingkirkan suatu akan dan bibit bencana besar bagi kaum rimba persilatan Sama sekali dia tidak pernah memikir untuk memilikinya sendiri Maka dari itu, Ong Su Heng telah berpesan kepada semua murid-murid Ciu An Chin Kau Siapapun tidak boleh meyakinkan ilmu di dalam kitab Ciu Im Chin Keng ini Oe Ye Hu Jin mengangguk perlahan, dia telah menghela nafas dan barulah katanya Ong Chin Chin demikian jujur, dia mendatangkan hormat siapapun juga Hanya saja disebabkan kejujurannya itulah, maka ia telah kena diperdayai orang Ciu To Ako, coba kau periksa kitab itu Ciu Pek Tong tambah bimbang dan bersangsi, tapi mengingat pesan kakak seperguruannya Dia tidak jadi berani memeriksaan kitab tersebut Dia menggeleng perlahan Aku tidak boleh melihat kitab ini, karena Ong Su Heng telah berpesan kepadaku agar murid-murid Ciu An Chin Kau Termasuk aku tidak boleh melihat atau mempelajari kitab Ciu In Chin Keng ini jika memang aku melihatnya Walaupun hanya sekelebatan saja, jelas aku akan segera mengerti dan selanjutnya sulit pula untuk ingatan terhadap jurus-jurus yang telah kulihat itu untuk dilenyapkan Karena dari itu aku tidak mau melihatnya Ah yang tidak tersinggung oleh sikap Elo Obo Antong, malah dia tertawa Kemudian katanya, itulah kitab peramalan yang terdapat di mana-mana di wilayah Kang Lam Dan Nyonya Oe Ye telah menghela nafas Kitab itu harganya tidak setengah peser juga Lagi pula Seandainya memang itu adalah kitab Ciu In Chin Keng yang tulang dan kau tidak ingin mempelajarinya Jika hanya engkau melihat sepintas saja, apakah halangannya? Ciu Pek Tong jadi terdesak, terlebih pula dia dengan penasaran Ah yang telah mengatakan bahwa kitab Ciu In Chin Keng itu adalah kitab pamalan yang tidak ada harganya setengah peser juga dan banyak ada di wilayah Kang Lam juga Tentu saja urusan ini bukan urusan sembarangan Dan Pek Tong juga mengetahui, walaupun bagaimana dia harus membuktikannya Untuk mengetahui apakah perkataan Nyonya Oe Ye itu memang hanya bergura belaka atau memang sungguh-sungguh Akhirnya Ciu Pek Tong membalik-balik kitab itu, dia melihat sepintas Dilihatnya, di kitab terdapat berbagai pelajaran ilmu silat serta rahasiana, sama sekali bukan buku ramalan atau peta-petaan Waktu Ciu Pek Tong tengah memeriksa, Nyonya Oe Ye telah berkata, kitab itu telah kubaca habis semenjak aku berusia lima tahun Aku telah dapat membacanya di luar kepala dari permulaan sampai di akhirnya Semua anak-anak di Kang Lam, dalam sepuluh orang, sembilan sudah pernah bersekolah Jika kau tidak percaya, mari aku membacanya di luar kepala untuk kau dengar Ciu Pek Tong memandang ragu-ragu pada Oe Ye Hu Jin Namun setelah melirik pada Oe Ye Yok Su yang waktu itu tengah berdiri tersenyum-senyum memandang padanya Ciu Pek Tong mengangguk Baiklah, aku akan mendengarkannya kata Ciu Pek Tong Sedangkan Aheng benar-benar mulai membaca dari permulaan sampai di akhir dari kitab tersebut Bunyinya tepat dan tidak ada yang salah sepatah kata pun juga, dia pun telah membacanya dengan lancar Ciu Pek Tong selama Aheng menghafal seperti itu telah mengawasi kitab Kiu Im Chin Keng Memperbandingkan bacaan Oe Ye Hu Jin dengan bunyinya kitab Kiu Im Chin Keng Dan waktu dia mendengar Oe Ye Hu Jin membacakan sepatah demi sepatah tanpa ada huruf-huruf yang salah atau tertinggal Semuanya tepat sekali seperti bunyi huruf-huruf di dalam kitab itu Ciu Pek Tong merasakan tubuhnya ringan, mukanya pucat, keringat dingin telah membanjir keluar membasahi tubuhnya Selesai membaca kitab Kiu Im Chin Keng itu sampai habis yang menurut Oe Ye Hu Jin merupakan kitab peramalan Nyonya tersebut tertawa, dia berkata Ciu To'ako, halaman yang mana saja kau cabut dan tanyakan asal kau menyebutkan kalimat yang pertama, aku dapat membacanya di luar kepala Buku itu yang telah dibaca sejak masih kecil, sampai tua juga aku tak pernah melupakannya Ciu Pek Tong menjadi penasaran bukan main, dia telah mencobanya, karenanya dia telah uji Nyonya itu beberapa kali Benar-benar mengejutkan dan membuat Pek Tong takjub Karena dengan lancar tanpa ada sepatah katapun yang salah Oe Ye Hu Jin selalu dapat menghafal di luar kepala setiap halaman dan bagian yang dikehendaki oleh Pek Tong Semuanya tepat, dan tubuh Pek Tong semakin dingin dengan muka yang semakin pucat pias Waktu itu Oe Ye Yok Su telah tertawa terbahak-bahak Bukan main mendongkolnya Ciu Pek Tong Dia sampai mengomel panjang pendek sambil merobek-robek kitab itu Terus ia membakarnya sampai hangus dan abinya kertas dari kitab itu telah berterbangan naik ke atas udara terbawa siliran angin Di saat Ciu Pek Tong tengah uring-uringan seperti itu, Oe Ye Yok Su dan istrinya hanya mengawasi saja tingkah laku Elo Obo Antong, mereka hanya tersenyum-senyum Setelah kitab Kiu Im Chin Keng itu dibakar oleh Ciu Pek Tong, barulah Oe Ye Yok Su berkata padanya, Elo Obo Antong, tidak perlu kau mengambul seperti itu dengan tabiat bocahmu Nah ini adalah baju lapisku yang berduri, mustika dari Toho Ato, aku hadiahkan padamu Ciu Pek Tong sama sekali tidak menginsyafi bahwa dirinya sesungguhnya telah dikibuli oleh pasangan suami istri itu Dia tidak menduga bahwa Aheng telah mendustainya Kitab yang dibakar oleh Ciu Pek Tong sesungguhnya memang kitab Kiu Im Chin Keng Yang Tulen Dan apa yang telah dihafal oleh Aheng merupakan bunyinya Kiu Im Chin Keng Yang Tulen Jadi bukan ilmu pedang atau ilmu meramal seperti yang diutarakan Aheng Hanya saja, memang tidak masuk di akal, hanya dalam sekali melihat saja Kemudian juga melihat selintasan lagi Aheng telah dapat menghafal bunyinya kitab Kiu Im Chin Keng tersebut Dan memang seperti telah disinggung di bagian depan dari kisah ini bahwa Aheng memiliki otak yang terang sekali Yang tidak dimiliki oleh orang lain, suatu keistimewaan yang sulit dijumpai pada manusia lainnya Otaknya demikian encer, waktu dia telah membaca Ciu Im Chin Keng Maka semua bunyinya seperti telah tercetak di otaknya, dan selanjutnya Aheng akan mengingatnya dengan baik Itulah sebabnya mengapa Aheng justru sekali melihat Kiu Im Chin Keng, dia telah bisa menghafalnya kembali Justru karena telah mengakali Ciu Petong, untuk selanjutnya yang mengetahui perihal Kiu Im Chin Keng hanya dia seorang diri belaka Oaye Yoksu telah mengangus herkan baju asiatnya, katanya, sudahlah elo obo antong, kau ambillah baju asiat ini sebagai hadiah untukmu Akan tetapi Ciu Petong menggeleng, dia menolak pemberian Oaye Yoksu Tidak-tidak aku tidak menghendaki barangmu, katanya dengan muka yang masam Dia pun telah menoleh kepada Oaye Hu Jin, katanya dengan suara yang masih mengandung kemendungkolan, biarlah kita berpisah di sini saja Setelah berkata begitu, tanpa menoleh lagi kepada Oaye Yoksu dan tanpa pamitan dia telah memutar tubuhnya dan pergi dari tempat tersebut Oaye Yoksu tersenyum, Aheng pun tersenyum sambil melirik kepada suaminya Sambil bergan dengan tangan suami istri ini telah melangkah perlahan-lahan dengan mesra Ciu Petong yang tengah urung uringan telah berlari cepat sekali bagaikan bayangan belaka Dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, hanya melesat ke depan dengan pesat sekali Pikiran Elo Obo Antong waktu itu tengah diliputi penasaran mendongkol Karena tidak habis mengerti, kenapa Kiu Im Chin Keng yang diwarisi dari suhengnya Yang dipandang sebagai barang yang sangat keramat dan berharga sekali Ternyata tidak lebih hanya sejilid kitab petang-petangan belaka Setelah berlari-lari lagi sekian lama, akhirnya Ciu Petong berhenti di dekat sebuah tikungan di kaki sebuah bukit Keadaan di tempat itu sepi sekali Dengan jengkel Ciu Petong duduk di bawah sebatang pohon dan merenungi dirinya beberapa saat lamanya dan juga menghela nafas tidak hentinya Angin yang berhembus dengan silirnya yang sejuk, agak menenangkan hatinya Si bocah tua bangka itu telah mengerutkan alisnya, dia mengawasi ke langit Suheng Suheng katanya dengan suara menggumam Jika saja kau masih hidup, tentunya kau pun akan penasaran sekali mengetahui kitab Kiu Im Chin Keng yang begitu kau agungkan ternyata tidak lain pula dari sejilid kitab petang-petangan belaka Hai, mengapa bisa terjadi seperti ini? Sedang Ciu Petong mengeluh seperti itu, justru dia teringat sesuatu Sambil mengeluarkan seruan tertahan Ciu Petong telah melompat berdiri sambil menepuk-nepuk pahanya Benar, mengapa aku tidak berpikir lebih tenang? Pasti, pasti Memang semua ini permainan pusuknya Mengguman Ciu Petong Dan setelah mengguman seperti itu Ciu Petong seperti baru tersadar Dia telah berlari-lari lagi dengan pesat Dia telah berlari-lari lagi dengan pesat Dia kembali dari arah mana tadi mendatangi Ketempat di mana dia bertemu dengan O.E.Y. Yoksu dan Aheng Akan tetapi waktu Ciu Petong tiba di tempat tersebut Ternyata O.E.Y. Yoksu dan Aheng sudah tidak terlihat bayangannya lagi Beberapa saat lamanya Ciu Petong telah berlari-lari mengelilingi sekitar tempat tersebut Dan tetap S.J.A.D.A. tidak berhasil menemui orang yang dicarinya Akhirnya dengan lesu Ciu Petong berulang kali mengutuki dirinya Ini merupakan kesalahanku juga Hai hai Jika saja apa yang kuduga itu benar Tentu kelak di akhirat Suheng akan memarahiku habis-habisan Rupanya Ciu Petong setelah agak tenang sedikit dapat berpikir lebih jauh Dia jadi teringat kemungkinan bahwa Aheng mendustainya dan semua itu atas petunjuk yang diberikan oleh O.E.Y. Yoksu kepada istrinya Akan tetapi yang membuat dia jadi menyesal mengapa dia keburu nafsu mengumbar adat Di mana dia telah merobek-robek kitab Kui Im Chin Keng dan membakarnya Bukankan keterangan O.E.Y. Hujain belum lagi bisa dipercaya sepenuhnya? Penyesalah yang timbul di hati Ciu Petong membuat dia tambah uring-uringan Dia memaki pulang pergi sambil sebentar-sebentar memukul kepalanya Sambil melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut Ciu Petong berulang kali telah mengutuki dirinya sendiri Dan tidak jarang juga dia menekuk kedua kakinya berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya Ia berseru-seru, Su Heng, maaf, sutemu yang ceroboh ini Janganlah kau memaruhiku, karena memang aku sangat bodoh Telah diakali begitu mudah oleh O.E.Y. L.O. Siasi tua bangka itu Sedang Ciu Petong berjalan seorang diri Tiba-tiba pendengarannya yang tajam telah mendengar suara berkesyuran yang aneh Yang bukan merupakan dasiran angin biasa Sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi Segera Ciu Petong menyadari bahwa kesyuran angin tersebut merupakan seorang tengah mengadakan latihan silat di tempat yang tidak begitu jauh Ciu Petong telah menoleh ke kiri dan ke kanan Dia tidak melihat manusia seorang pun juga Dasarnya memang L.O. Bo Antong Dianakal dan selalu penasaran kalau sesuatu belum lagi bisa dipecahkan dan diketahui olehnya Maka dia memasang teling baik-baik Dia memperhatikan dari mana datangnya suara kesyuran angin tersebut Yang ternyata dari arah selatan Secepat kilat tubuhnya telah melesat ke arah selatan Dan sejenak dia melupakan kemendongkolan dan penyesalan hati Karena dia tertarik sekali ingin mengetahui entah siapa orang yang tengah berlatih diri itu Setelah berlari-lari sekian lama Ciu Petong tiba di depan sebuah hutan Tanpa berpikir panjang Bocah tua bangka yang nakal melesat masuk ke hutan itu Karena ginkang yang dimilikinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi Langkah kakinya tidak terdengar dan dia dapat memasuki hutan itu dengan mudah Dan dia pun telah menempatkan dirinya di cabang sebuah pohon yang tumbuh tinggi Dari tempat persembunyiannya itu Ciu Petong dapat melihat sekitarnya Ternyata terpisah tidak jauh dari tempatnya berada Di antara gerombolan pohon bunga Tampak seorang wanita berumur sekitar 30 tahun tengah berlatih silat dengan gerakan-gerakan yang sangat lambat sekali Akan tetapi yang membuat Ciu Petong tertarik dan heran Tenaga dalam dari wanita tersebut sangat kuat Setiap kali dia menggerakkan tangannya Maka berkesuran angin yang sangat kuat sekali Ciu Petong mementang matanya Hatinya berdenyut-denyut tertarik Dia tertarik bukan disebabkan wajah wanita itu yang memang cukup cantik dan bentuk tubuhnya menggiurkan Akan tetapi justru Ciu Petong tertarik akan ilmu wanita tersebut yang tengah dilatihnya dengan care yang luar biasa seperti itu Setelah mengawasi sekian lama Akhirnya Ciu Petong tidak bisa menahan diri Sebab dia merasakan hatinya seperti juga dikritik tidak hentinya Tau-tau dia nyeletuk Jika memang disertai kekuatan tenaga Im tentu akan bertambah hebat lagi Wanita yang tengah berlatih itu terperanjat Dia sampai berhenti berlatih dengan segera Bola matanya yang celi itu mencilap menoleh kepada Ciu Petong Mukanya merah karena gusar Siapa kau dan apa maksudmu mencuri lihat latihanku bentak wanita itu Dia rupanya bukan hanya membentak saja Sebab cepat dan sebat sekali Tangan kanannya telah digerakan menghantam kepada Ciu Petong Gerakan yang dilakukannya itu benar sangat luar biasa Karena begitu udah menyerang Seketika menyambar angin serangan yang berkesyuran sangat dasyat Yang lebih luar biasa lagi justru pohon Di mana Ciu Petong tengah bersembunyi telah bergoyang-goyang Bagaikan dihantam badai Ciu Petong tertawa cekikikan girang Dia melompat ke pohon yang lainnya Karena wanita itu menyerangnya Malah Ciu Petong terbangun kegembiraannya Hanya saja wanita tersebut jadi tambah penasaran melihat serangannya itu tak memberikan hasil Dia membentak nyaring lagi dibarengi dengan gerakan kedua tangannya Maka berkesyuranlah angin yang sangat hebat Sehingga setiap kali Petong melompat ke pohon lainnya Maka serangan wanita itu tiba dengan segera Terakhir Ciu Petong justru telah mengelakkan serangan wanita itu dengan care Tidak menyingkir ke pohon lainnya Dia justru melompat turun sambil tertawa tidak hentinya Sungguh mengembirakan Apakah Hujain bersedia main-main beberapa jurus dengan kutanya Ciu Petong? Bola mata wanita tersebut mencilak-cilak tidak hentinya Dia telah memperdengarkan suara mendengus Tau-tau tanpa menjawab Tangan kanannya telah digerakkan menghantam lagi Ciu Petong tidak berkelit Dia telah mengangkat tangan kirinya Aneh, tenaga serangan wanita tersebut yang demikian kuat Ternyata seperti juga telah ditangkis oleh sesuatu kekuatan yang membuat tenaga itu punah dengan sendirinya Wanita tersebut mengeluarkan seruan kaget dan heran Angin serangan itu menyambar tiba Justru Ciu Petong mengangkat tangannya lagi Dan kekuatan tenaga serangan dari wanita itu telah lenyap pula Berulang kali wanita tersebut mencoba menyerang Ciu Petong Akan tetapi Ciu Petong selalu dapat memunahkan tenaga serangannya Setelah terakhir kalinya wanita itu tetap gagal dengan serangannya Walaupun dia telah mempergunakan seluruh kekuatan iwekang yang dimilikinya Wanita tersebut mengeluarkan seruan tertahan Mendadak sekali ia menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan Ciu Petong Tentunya Lo Jin Kei, kau orang tua, adalah dewi yang turun dari kerajaan langit Berseruanita itu, terimalah hormat Xiao Lie Melihat wanita itu berhenti menyerang, bahkan berlutut di hadapannya Membuat Ciu Petong kaget tidak terkira Eh, eh, mengapa begitu? Ayo bangun, ayo bangun Teriaknya sambil meloncat menyingkir Akan tetapi wanita tersebut telah merubah kedudukan dirinya Dia tetap berlutut menghadap Ciu Petong Dan Elo Obo Antong sendiri jadi tambah kelabakan Karena dia gugup bukan main Dan setelah berteriak-teriak agar wanita itu tidak berlutut terus di hadapannya Sedangkan wanita itu tetap berlutut sambil berkata dengan suara yang terus-menerus Seperti minta dikasihani dan minta agar dirinya diterima sebagai murid Ciu Petong jadi melompat ke sana kemari tidak hentinya Dan dia pun sambil berseru-seru sambil berteriak Ayo bangun, aku bukan dewa Ayo bangun, aku manusia biasa Dewa yang baik hati, tentu kau turun ke dunia dengan maksud menolongku Bukan tanya wanita itu sambil terus berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya Aku bukan dewa, ayo bangun, ayo bangun Teriak Ciu Petong kebuakan dan melompat ke sana kemari Tidak ada hentinya Akan tetapi wanita tersebut tetap berlutut Jika memang dewa tidak mau menerimaku menjadi muridmu, aku tidak akan bangun selamanya Kata wanita tersebut Siaulie Sitiang dan bernama Kia Giok Aku bukan dewa aduh, bagaimana aku dapat menjelaskan kepadamu Bahwa aku bukan dewa teriak Ciu Petong tambah gugup saja Waktu itulah terlihat betapa wanita itu menangis sambil mengangguk-angguk Sesungguhnya Siaulie tengah dalam kesulitan Di mana seluruh keluarga Siaulie telah dibinasakan oleh musuh Siaulie Dan Siaulie tengah berlatih diri untuk meyakinkan ilmu luar biasa Akan tetapi justru sekarang Tian berkasihan kepada Siaulie Dan telah mengirim dewa untuk menemui Siaulie Dan menolong Siaulie dari kesulitan yang ada Melihat wanita itu menangis Ciawa Petong jadi tambah sibuk dan bingung Jangan menangis, jangan menangis Anak manis teriak Ciu Petong sambil menghampiri Dan telah mengulurkan tangannya buat mengangkat tubuh wanita tersebut Ciu Petong memang tidak pernah mengikuti adat peradatan Juga istiadat antara pria dan wanita Karena dari itu Tidak segan-segan dalam keadaan gugup Seperti itu dia telah memegang kedua lengan wanita itu dan mengangkatnya Wanita itu, Tiang Kia Giok, telah berlutut terus Sambil menangis dalam posisi berlutut Walaupun tubuhnya telah diangkat oleh Melihat sikap wanita tersebut, Ciu Petong tambah gugup Jika memang engkau tidak mau berdiri Bagaimana kita dapat bicara baik-baik Tanyanya dengan sibuk Wanita tersebut telah mengangkat kepalanya Tubuhnya masih terapung di tengah udara Tergantung oleh cekalan Ciu Petong Lalu dia berkata Dewa yang baik hati Apa saja perintah darimu Tentu akan kupatuhi Berikanlah petunjuk Dan juga tolonglah aku dari penderitaan ini Dengan menerima siyauliai menjadi muridmu Tolonglah aku dewa Ya, kau berdirilah Aku akan menolongmu Kata Ciu Petong yang telah kewalahan Coba wanita itu tidak menangis Tentu Ciu Petong akan meninggalkannya dengan ginkangnya yang tinggi Jika memang Ciu Petong mempergunakan ginkangnya Buat mengelakkan diri dari wanita tersebut Jangan harap wanita tersebut dapat mengejarnya Akan tetapi justru wanita itu tengah menangis Membuat Ciu Petong tidak sampai hati meninggalkannya Wanita itu masih menangis terus Dia telah berdiri Kau dengar lak baik-baik Aku bukan dewa seperti yang kau katakan tadi Aku Elo Obo Antong Elo Obo Antong tanya wanita tersebut Sambil mementang matanya lebar-lebar Tampaknya dia tertegun heran Karena lucu sekali gelaran orang ini Si bocah tua bangka yang nakal Ciu Petong mengangguk Benar, memang gelaranku Elo Obo Antong Semua orang dalam rimba persilatan memanggilku Dengan sebutan seperti itu menyahut Ciu Petong Apakah, apakah memang benar lo Jinkai bukan seorang dewa Tanya wanita tersebut Ciu Petong menggeleng Sejak tadi telah ku katakan bahwa kau bukan dewa Aku Elo Obo Antong Kalau begitu, kalau begitu Sia-sia saja harapanku menangis wanita itu Dan tiba-tiba saja telah duduk numprah Tangisnya semakin keras Melihat wanita itu menangis Ciu Petong Ciu Petong tambah sibuk bukan main Ini, kau jangan menangis Aku akan membantumu jika memang kau mempunyai kesulitan Aku memang bukan dewa Akan tetapi aku bisa membantumu Dan berulang kali Ciu Petong telah membujuknya Namun wanita terus juga menangis Tidak mau berhenti membuat Ciu Petong sibuk sekali menghiburnya Akan tetapi karena wanita itu masih juga menangis Walaupun telah dibujuk terus menerus oleh Ciu Petong Habis sabar, katanya Baiklah, kau menangislah terus Biar Yang kau keluarkan adalah air matu darah Dan setelah berkata begitu Ciu Petong memutar tubuhnya buat berlalu Oh, tunggu dulu lo jen ke Maafkan Siaulia telah mengusarkan hati dan perasaanmu teriak tiang kia giok Ciu Petong menahan langkah kakinya Apakah kau masih mau menangis Tanya Ciu Petong sambil mengawasi wanita itu Tiang kia giok menggeleng Tidak sahutnya sambil menghapus air matanya Bagus kata Ciu Petong Memang kau tidak boleh Menangis lagi Tetapi, tetapi lo jen ke Tetapi kenapa elo obo antong membuka matanya lebar-lebar Aku sedang bersedih-sedih Ayo menangis lagi Tadi lo jen ke perintahkan tidak boleh menangis lagi Kata tiang kia giok Tetapi jika memang benar-benar kau tengah bersedih Ayo menangislah Benar-benar tiang kia giok menangis Ciu Petong duduk bengong memandangi tiang kia giok yang sedang menangis Terima kasih telah menangis